Muda Kamerun pulang ke desanya untuk menjadi petani kakao. Ketertarikan menjadi petani kakao karena permintaan coklat terus meningkat dan harga jual kakao lebih menguntungkan daripada bekerja di lukung kaum muda yang memilih untuk belajar pertanian. Untuk memanen kakao dibutuhkan waktu selama dua tahun. Dan sebelum musim panen, program pelatihan dilakukan untuk membantu para petani yang baru yang berlangsung selama satu tahun dan bebas biaya. Setelah lulus, para siswa menerima peralatan seperti parang, sepatu bot, pupuk, dan bantuan lainnya untuk membantu mereka memulai pertanian. Hasil petani kakao Kamerun adalah yang terbesar kelima di dunia. Menghasilkan sekitar 210 ribu ton yang diproduksi pada tahun 2014. Kamerun telah melakukan pertemuan dengan Dewan Kakao Dunia. Selama pertemuan internasional di Yaonde, Kamerun 2014, Yayasan Kakao Dunia menandatangani perjanjian dengan CICC untuk membantu mendanai proyek petani muda yang disebut New Generation dan menyuntikkan dana senilai 125 ribu dolar Amerika. Uang ini akan digunakan untuk mengawasi 50 produsen kakao muda selama tiga tahun.